Mengenal sosok Joko Susanto pemilik Alfamart, masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Alfamart saat ini memiliki lebih dari 18.000 gerai di Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 140.000 karyawan. Siapa sangka, anak ke-6 dari 10 bersaudara ini memulai usaha saat usianya masih 17 tahun. Menurut Forbes.com, kekayaan Joko Susanto mencapai 2,9 miliar dolar AS atau jika dirupiahkan menjadi 42,7 triliun rupiah. Hal inilah yang membuat Joko Susanto masuk dalam daftar orang terkaya ke-9 di Indonesia versi Forbes. Selain bisnis supermarket, Joko Susanto masih memiliki lini bisnis lainnya, satu di antaranya properti. Divisi propertinya, Alfalan juga mengoperasikan Omega Hotel Management di seluruh Indonesia. Alfamart memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Joko Susanto memulai mengelola warung sederhana orang tuanya di sebuah pasar tradisional di Jakarta. Dikutip dari gramedia.com, orang tuanya adalah seorang pedagang dan pemilik sebuah kios, meski bukan kios yang tergolong besar. Kios milik orang tua Joko Susanto diberi nama toko sumber bahagia yang berlokasi di pasar Arjuna, Jakarta. Joko Susanto hanya tamat sampai kelas 1 SD karena memutuskan untuk membantu orang tuanya menjaga toko. Joko Susanto yang memiliki nama kecil Kwokwifo adalah anak kenal dari 10 bersaudara. Mengutip dari wikipedia.org, Joko Susanto lahir di Jakarta pada tanggal 9 Februari tahun 1950. Sehingga, saat ini, usianya 72 tahun. Masih dari gramedia.com, Joko Susanto mengembangkan toko kelontong milik orang tuanya. Berkat usahanya, toko kelontong tersebut memiliki ratusan lokasi cabang yang tersebar di pasar-pasar tradisional. Di tengah perjalanan, Joko Susanto lantas melirik jasa perdagangan lain alias berjualan rokok. Dengan melakukan sistem pendekatan kepada para pengecar dan mitra, ia sukses menjual rokok. Bahkan Joko Susanto disebut sebagai salah satu bintang baru di bidang industri rokok. Kemudian, Putera Sampurna yaitu pemilik dari Rokok HM Sampurna Group, tertarik untuk menjadikan Joko Susanto sebagai mitra distribusi. Setelah melewati berbagai macam percobaan dengan membuka 15 outlet di Jakarta, Putera Sampurna semakin yakin Joko Susanto sangat menjanjikan. Pada 1985, keduanya membentuk perusahaan patungan di bidang distribusi bernama PT Panamas. Putera Sampurna yang saat itu sudah menjadi konglomerat dan memiliki 70 persen saham. Sementara Joko Susanto diberi saham senilai 30 persen. Karena terlalu percaya, Putera Sampurna meminta Joko Susanto untuk duduk di posisi direksi di perusahaan rokok milik Putera yaitu PT HM Sampurna pada 1989. Kolaborasi antara Joko Susanto dan Putera Sampurna akhirnya berjalan dengan lancar. Keduanya sepakat untuk mengembangkan jaringan bisnis retail minimarket dengan nama Alfa Toko Gudang Rabat. Minimarket inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Alfamart. Untuk menjangkau lebih banyak kalangan menengah ke bawah, mereka membuka Alfa Minimarket yang kemudian diganti menjadi Alfamart pada 1994. Sebelumnya, Joko Susanto memberi nama minimarket tersebut dengan nama Sampurna Mart, tapi ia memilih Alfa karena lebih mudah diingat dan dikenal. Namun pada 2005, kerjasama antara Joko Susanto dan Putera Sampurna berhenti. Pasalnya, Putera Sampurna menjual semua perusahaan dan anak perusahaannya, termasuk rokok kepada Philip Morris. Kemudian bisnis retail tersebut berada dalam nungan PT Sumber Alfaria terjaya terbuka. Dikutip dari Forbes.com, kini usaha Alfamart dijalankan oleh sang anak, Feni dan Budiano. Bisnis retail ini juga diperluas ke Filipina dan memiliki lebih dari 1.500 toko di sana. Joko Susanto juga mendirikan Universitas Bunda Mulia di Jakarta pada 2003. Joko Susanto